Perhimpunan Dr. Forensi dan Mendiko Legal Indonesia PDFMA dijadwalkan melakukan esumasi pembongkaran makan terhadap jasad Apik Maulana, usia 13 tahun pada Kamis, 8 Agustus tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Kabib Bumas, Polda Sumbar Kombek, Poldi Sulistiawan dalam konferensi pers di Kota Padang pada Rabu, 7 Agustus tahun 2024. Surat permohonan esumasi dari keluarga Arif diterima Polda Sumbar pada 29 Juli tahun 2024. Setelah melakukan pengkajian, UDMFI telah memberikan respon positif terhadap permohonan tersebut dan merencanakan esumasi pada Kamis, 8 Agustus tahun 2024 dimulai pukul 7 pagi. Proses esumasi melibatkan sejumlah dokter ahli forensik dan mediko legal serta didampingi beberapa pejabat tinggi Polri. Tim esumasi berangkat ke tempat pemakaman umum TPU Apik Maulana pukul 7 pagi. Proses pengalian kubur dilakukan dari pukul 8 hingga pukul 9 pagi dan jasad Afif Maulana akan dibawa ke instalasi forensik RSUK dari M. Jamil Pada untuk otopsi mulai pukul 10. Setelah otopsi selesai, PDFMI akan mengadakan jumpa para untuk mengumumkan hasil otopsi. Proses esumasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai kasus penemuan mayat di bawah jembatan Kuranji. Ia juga berharap agar semua pihak independen dan pemerintah dapat mengikuti proses ekshumasi untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam penyelidikan kasus ini. Dari Kota Padang, Tim Top Sumber TV mengabarkan.